Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk berkampanye. Tiba di Kupang, Ganjar langsung melaksanakan sholat Jumat. Dalam jadwal Ganjar, tiba di Kupang pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah dan langsung melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Kupang. Setelah itu, Ganjar juga diagendakan untuk mengunjungi keuskupan Agung Kupang. Kemudian, sore harinya akan berdiskusi dengan mahasiswa di Universitas San Pedro. Dilanjutkan dialog kebangsaan bersama relawan dan mahasiswa di Auditorium Undana. Selain itu, Presiden nomor urut 3 juga akan menemui anak muda dan influencer Kupang untuk ngobrol santai. Jika Ganjar mengunjungi Kupang NTT, pasangannya Mahfud MD mengisi hari keempat kampanye dengan sejumlah kegiatan di Pandeglang, Banten. Mahfud mengikuti acara holakoh kebangsaan ulama sebanten di pondok pesantren Matlawul Anwar. Dalam holakoh ini, Mahfud menekankan pentingnya merawat bangsa secara bersama-sama. Bukan hanya itu, Mahfud juga diagendakan mengunjungi sentra UMKM Perajin Emping, dilanjutkan dengan para calon anggota legislatif partai politik pengusung se-Pandeglang. Merawat dan menjaga negara kesatuan kebukulian Indonesia. Negara ini milik kita bersama. Orang Islam tidak boleh menjauh. Negara ini harus diurus bersama-sama agar sesuai dengan tujuan dan iti mengapa para ulama dulu mendirikan negara ini. Terima kasih telah menonton!